Cacar monyet atau yang disebut dengan manggibox sedang merebak dan dikhawatirkan menjadi pandemi baru. Benarkah penyakit ini belum masuk di Indonesia? Apa bedanya dengan cacar-cacar yang lain? Bagaimana cara mencegahnya? Mari kita ikuti diskusi berikut ini. Terima kasih telah menonton! Sahabat PNF, apa kabar? Kita jumpa lagi dengan informasi yang menarik dari dunia kesehatan yang perlu disimak bersama. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, Badan Kesehatan Dunia atau WHO tiba-tiba memperingatkan dunia terkait penemuan kasus manggibox alias cacar monyet. Sahabat PNF, peringatan tersebut diberikan setelah seorang warga Massachusetts dinyatakan positif terinfeksi virus manggibox sekaligus menjadi kasus pertama di Amerika Serikat. Sejak tanggal 13 Mei 2022, WHO telah menerima laporan kasus cacar monyet yang berasal dari negara non-endemis. Saat ini telah meluas ketiga regional WHO, yaitu regional Eropa, Amerika, dan Western Pacific. Negara non-endemis yang telah melaporkan kasus meliputi Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol, Sweden, Inggris, dan Amerika. Negara-negara inilah yang diumumkan oleh WHO pada tanggal 21 Mei 2022. Lantas, bagaimana dengan kondisi saat ini? Penyelidikan dan penelitian terus dilakukan untuk mengetahui pola penularan di negara-negara non-endemis. Berdasarkan laporan WHO per tanggal 21 Mei 2022, Sebagian besar kasus dilaporkan dari pasien yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara endemis. Serta sebagian kasus berhubungan dengan adanya keikut sertaan pada pertemuan besar yang dapat meningkatkan risiko kontak, baik melalui lesi, cairan tubuh, droplet, atau benda yang terkontaminasi. Berita terakhir pada tanggal 29 Mei, Monkeypox sudah terdeteksi di Irlandia sebagai kasus pertama. Sahabat PNF, sebetulnya beberapa virus pox atau cacar di dunia sudah dikenal. Virus pox tersebut adalah sebagai berikut. Chicken pox, small pox, dan monkey pox. Perbedaan gejala antara virus pox adalah sebagai berikut. Cacar monyet atau monkey pox bersifat zoonosis. Menular dari hewan ke manusia. Sedangkan small pox dan chicken pox menular dari manusia ke manusia. Masa inkubasi monkey pox 5 hingga 21 hari. Sementara small pox dan chicken pox antara 5 sampai 7 hari bahkan sampai 19 hari. Untuk gejala dari monkey pox sendiri yang khas adalah terdapat pembesaran kelenjar ketah bening. Sementara pada chicken pox dan small pox, hal itu tidak didapatkan. Sahabat PNF, cacar monyet atau monkey pox disebabkan oleh virus human monkey pox ortopox virus dari famili pox viridae yang bersifat highly pathogenic atau zoonosis. Di Indonesia belum ditemukan cacar monyet tetapi sudah ditemukan virus pox yang lain yaitu moluskum kontang yosung dengan prevalensi kasus yang cukup tinggi dibandingkan dengan penyakit kulit yang lain sebesar 40,4%. Penyakit ini juga ditemukan pada penderita HIV. Virus rubella masuk dalam famili toga viridae. Genus ruby virus merupakan satu-satunya toga virus yang tidak ditularkan melalui atropoda. Morbili virus atau campak biasa menyerang anak usia prasekolah hingga usia SD. Virus varicella zoster sering menyerang anak-anak sampai dengan usia 14 tahun. Virus herpes simplex atau HSV banyak menyerang wanita pada rentang usia 23 hingga 27 tahun. Human papilloma virus atau HPV merupakan penyebab kanker cervix yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Dengan insidensi sebesar 27 per 100 ribu wanita per tahun. Selanjutnya adalah kanker bibir dan regio oral dengan insidensi 1,64 per 100 ribu wanita per tahun. Serta 2,58 per 100 ribu pria per tahun. Studi berbasis populasi yang melibatkan 2.686 wanita di Jakarta, Tasik Malaya, dan Bali menemukan bahwa prevalensi keseluruhan infeksi HPV sebesar 11,6%. Subtipe yang paling umum ditemukan adalah HPV 5,2, 16, 18, dan 39. Patogenesis makipoks dimulai dengan infeksi pada kedua dermis setelah penularan dari hewan yang terinfeksi atau epitel pernafasan setelah penularan dari orang yang terinfeksi. Virus menyebar melalui sistem limfatik yang mengakibatkan viremia primer dan infeksi sistemik. Viremia sekunder menyebabkan infeksi epitel sehingga menghasilkan lesi kulit dan mukosa. Setelah replikasi pada mukosa, virus dapat ditularkan melalui sekresi orofaringeal melalui kontak langsung. Resiko penularan kemungkinan tergantung pada kepadatan lesi, kedekatan dan durasi kontak serta kelangsungan hidup virus, terlepas dari respon imuninal. Virus cacar monyet cenderung stabil dan jumlah virion yang diperlukan untuk infeksi cukup rendah, berdasarkan kesamaan potensial dengan virus variola. Masa inkubasi dari paparan hingga timbulnya kejala klinis dan tanda-tanda adalah 10 hingga 14 hari. Sahabat PNF, diagnosis cacar monyet atau monkeypox dapat ditegakkan melalui kultur virus dari swab nasofaring atau swab orofaring, pemeriksaan PCR dari sampel lesi kulit, pemeriksaan imunohistokimia, dan pemeriksaan serologi. Berdasarkan kriteria CDC, kasus cacar monyet dapat digolongkan menjadi kasus terkonfirmasi, kasus probable, dan kasus aspek. Sahabat PNF, respon imun terhadap monkeypox atau cacar monyet adalah kemunculan imunoglobulin G atau IgG, IgM, CD4, CD8, dan sel B yang dapat diukur 7-14 minggu dan 1 tahun setelah terpapar monkeypox. Tata laksana penderita monkeypox adalah sebagai berikut. WHO memberikan peringatan mengenai penyakit cacar monyet. Lonjakan kasus ternyata terjadi di kelompok pria, penyuka sesama jenis yang melakukan hubungan seks di antara mereka. Hal ini dikatakan pejabat WHO dalam Q&A di saluran media sosial lembaga PBB dikutip dari CNBC Internasional pada hari Selasa 24 Mei 2022. Meskipun virus ini bukan infeksi menular seksual yang umumnya menyebar melalui air manis serta cairan vagina, lonjakan kasus tampaknya telah menyebar di antara pria penyuka sesama jenis. Sahabat PNF, bagaimana pencegahan terhadap kemungkinan terinfeksi monkeypox? Pencegahan monkeypox adalah sebagai berikut. Pencegahan terhadap penyakit monkeypox yang bisa kita lakukan bersama yaitu menerapkan hidup sehat seperti mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Menghindari kontak dengan hewan liar atau mengkonsumsi daging yang diburu dari hewan liar. Pelaku perjalanan yang baru pulang dari wilayah terjangkit diharapkan segera memeriksakan diri dan menceritakan riwayat perjalanannya ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala antara lain demam tinggi yang mendadak, pembesaran kelenjar getah bening, ruam pada kulit yang muncul dalam rentang waktu 3 minggu setelah kepulangan. Dan bagi petugas kesehatan agar menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan baju pelindung saat menangani pasien atau binatang yang sakit. Sementara pencegahan melalui vaksinasi dunia masih belum tersedia sehingga andalan utama untuk menghindari tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga kebersihan, dan tetap menjaga kesehatan. Sahabat PNF demikianlah pembahasan kita tentang cacar monyet nantikan tayangan PNF channel yang menarik berikutnya dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.